Intro Oke youtube what's up semuanya Balik lagi dengan saya Andres Selatan disini Dan hari ini saya tetap bikin deck profile ya Karena saya demen kartu-kartu disini Dan mungkin kalian belum tau ya Akhirnya saya meninggalkan kartu Zorok Bukan meninggalkan sih Karena ini sebenernya adalah secondary deck saya Dan secondary deck saya sendiri Saya telah memilih untuk membuat Belasa Valon Ho-Oh Kenapa saya coba bikin deck ini Karena damagenya ini gila banget loh Hampir bisa nge-one shoot semuanya Oleh Ho-Oh dan Belasa Valon ini Jadi langsung aja ya Saya kasih tau deck profile nya apa aja Yang Pokemon utama yang kita pakai Itu adalah 13 Belasa Valon Dan 2 Ho-Oh Kenapa 3-2? Karena game ini bener-bener fokus kita Untuk nge-one shoot-one shoot Pokemon GX lawan Jadi kalau agak susah dikit Emang lawan non-GX Tetapi Kalau lawan GX ini bener-bener sadis banget Apalagi Belasa Valon punya Serangan namanya kepala meletus Meskipun namanya aneh gak jelas gitu Tapi damage nya gila Taruh energi yang dikenakan pada Pokemon ini Di arena Bukan Pokemon ini Semua Pokemon di arena kita ke Lost Zone Jadi gak bisa dibalikin lagi Tapi untuk tiap satu energi api Damage nya 50 Itu kan gila banget Lu punya 5 energi 250 Lu bisa nge-one shoot Pokemon Stake 2 Sadis Dan yang ke Selanjutnya kita punya Ho-Oh Ho-Oh 2 biji aja Karena Ho-Oh cuma ditargetkan Jadi heater awal-awal doang Jadi sambil tunggu set up Plus follow Kita bisa pakai Ho-Oh Dan Ho-Oh udah terkenal dari dulu Dengan damage Phoenix membakarnya Damage nya 180 Dan itu Pokemon yang dua jenis Pokemon utama dalam deck ini Makanya namanya Belasa Palen Ho-Oh Dan kita masuk ke support Support nya kita coba pakai Dua Poipole Dan dua Nagaradel Kenapa cuma dua? Karena deck ini udah pakai Kiaway Jadi kita gak perlu nge-set up Satu-satu gitu dari Fokus di Nagaradel Jadi sebenarnya Ho-Oh itu di Dijadikan sebagai target awal-awal Jadi selain bisa nge-hema Nge-serangan yang tinggi Dia juga bisa nge-one-shot Beberapa Pokemon dengan Kayak Tapu Lele Tapu Bulu Dan yang HP lainnya Dengan HP 180 Jadi oke banget Apalagi kalau mati Ho-Oh itu bisa kita Energinya yang terpasang itu Bakal masuk ke dalam Thresh Dan energinya dalam Thresh itu Bisa diambil lagi dengan Nagaradel Lanjut Selanjutnya kita bisa punya Staple serta umat Yaitu dua Tapu Lele Udah lah Ini khusus untuk cari Kiaway ya Jangan dibuat yang lain Soalnya tangan kalian jelek banget Next kita punya Dua Jiraici Jiraici juga dipakai Untuk Ngedat sekali ya Kalau Bisa paling bagus sih Idealnya ini Pokemon Starter Kita awal-awal Tapi Jiraici Benar-benar Kepakai sih disini Karena kalau kita butuh Gusma Kita bisa Juri Gacar Itu kira-kira Dapet Gusma atau enggak Makin Jiraici ini Dengan bintang serapannya Bentar saya pastiin Kameranya udah pas belum Agak tinggi nih Saya turun dikit ya Oke cakep Pokemon selanjutnya kita punya Adalah orang guru Dua aja Karena Ya Karena draw supporter kita Benar-benar dikit disini Dan kita fokus ke orang guru Sama Jiraici Mencarikan supporter-supporter kita Next kita kaitan Kita punya dua bola next Kenapa cuma dua Karena kita enggak perlu Menuh-menuhin bench Kayak Back setup lainnya Zoro Akhlikanok Jadi kita cuma butuh dua Nah biasanya sih Untuk manggil orang guru Kalau tangan lagi rendah Atau bisa manggil Jiraici Berasa follow 20 Ho-O Next kita punya Empat bola ultra Kenapa empat Karena buat nyari Tafu Lele Atau mungkin Kalau misal tangan kita lagi Bagus Kita bisa Ambil berasa follow Ho-O pada percetan kita Lihat kondisi lah Selanjutnya dua tukar Pokemon Karena ini Ho-O-nya Itu Phoenix membakar Itu harus dibundurin Lalu DP Dimajuin lagi Baru bisa jerang Jadi Sekarang Pokemon pentingnya Dan selanjutnya kita punya Escapeboard Dua biji Kenapa dua Karena Jiraici kita dua Sifat last Kalau bawa Jiraici Wajib bawa kartu Selanjutnya kita punya dua ikat kepala pilihan Bisa ngebantu banget untuk belasepalon Belasepalon itu Damagenya itu kan kelipatan 50 Jadi kalau misalnya ditambah ini Kita bisa minimal hemat Satu energi untuk ngekill kayak Gardevoir Atau mungkin Zoroak yang HP-nya nanggung 210-230 Sampai 230 Jadi bisa diwacut Dengan empat energi Dlong Ketimbang lima energi Selanjutnya saya bawa Satu baton harapan Kenapa satu Karena cuma buat Ho-O Kalau Ho-O berhasil di setup awal-awal Tapi kalau Ho-O-nya Tidak seperti setup awal-awal Kita bisa taruh di Nagan Adel Yang emang jadi Punk energi kita Maafkan Masih Dengan suara motor yang berisik Di sini Dan selanjutnya kita punya Tiga beast ring Kenapa tiga Karena Biar cepat dapetnya Jadi kalau misalnya Beast ring kita bisa dapet Minimal dua deh Dalam satu turn Waktu kartu price kita Empat atau tiga Itu enak banget Jadi Colok satu dari tangan Empat dari beast ring Itu udah lima energi Itu harus 50 DM Bekens hadis Satu pembersih arena Atau field blower Ya staple wajib ya Mungkin nggak bawa Karena Paling penting Buang tool Buang stadium Atau mungkin yang lainnya Selanjutnya kita punya Dua kotapo Dua kotapo Untuk Lawan deck setup sih Jadi kayak Sebenernya sih Nggak ngaruh-ngaruh amat Tapi Cocok buat Nge Cicil ya Ngasih magic number Ke musuhnya Jadi enak banget Zoro Akin 210 Jadi Dikurangin kotaku Karena 30 Waktu evolve Itu jadi 180 Pas banget Buat pinix membakar Atau mungkin juga Belasa Valon Cukup 4 energi Nggak pake 5 lagi Lanjut Kita masuk ke supporter Support kita Pake 4 Kiawe Kenapa 4 Kiawe Karena kalau bisa kita First turn Kiawe Mau ke Ho'o Mau ke Belasa Valon Mau ke Tapu Lele Itu bisa Karena sama aja Yang penting First turn usahain Dapet Tapu Lele Eh Tapu Lele Kiawe Tapi ya kalau bisa Ke Ho'o aja Karena Ho'o yang paling efektif Untuk ditaruh Kiawe Selanjutnya kita pake 3 Gusma Karena deck ini Sangat Agresif Agresif sekali Jadi kita Damage yang gede Ini kita Incer Pokemon GX GX lawan Itu yang paling penting Sehingga Energi kita Yang bakal ilang Kelozon Oleh Belasa Valon Ini Nggak cepet Tapi Untuk ngekill Pokemon Pokemon non-GX Yang cuma ngasih Satu price card Selanjutnya kita punya 2 Sintia Kenapa 2 Sintia Karena buat cuci tangan Head kita Kebanyakan di Match Kalau menggunakan kartu Seperti ini Sangat-sangat rendah Ya Nggak Mungkin Nggak terlalu bagus Tapi biasanya Kebantu sama orang guru Doang Jadi Sintia Kadang-kadang penting Atau mungkin Person kita Kartunya busuk banget Kalau dapet Sintia Kita bisa cuci tangan Next kita punya Judge Judge ini Ya Staple Yang kita ngomong Sekalang Bisa buat Ngedistract tangan lawan Bisa buat Yang lainnya juga Atau mungkin Kalau bener-bener Kepepet Bisa dipakai Untuk ngancurin Tangan kita Yang bener-bener jelek Jadi Ya Bisa jadi Pedang berbata 2 Tapi Oke lah Bisa dipakai lagi Selanjutnya Kita punya 4 5 9 12 15 Energi api Kenapa 15 Karena Blasapalon itu Ngebuang kartu ini Ke low zone Bukan ke Thresh Jadi Kalian tau sendiri Kalau udah Close zone Nggak bisa dibalikin Jadi lebih baik Kita Pakai banyak Energi Biar bisa Di foya-foyain Dan terakhir Kita pakai 1 Energy Beast Kenapa kita pakai 1 Karena nggak bisa Lebih Kalau bisa lebih Saya bawa 15 Nggak apa-apa Oke Beast Energy ini Bener-bener Oke banget sih Jadi kalau misalkan Blasapalon kita pakai Ikat kepala pilihan Dan 1 Energy Dia cukup buang 3 energy aja Untuk ngewoncut Pokemon Dengan HP 200 Atau mungkin Dengan 200 Sampai 210 Itu Imba Imba banget sih 3 energy Dalam 1 Terd itu Gampang banget Apalagi kalau udah Naga Nadil Kita udah jadi Mainnya juga Saya Agak seneng sih Main gaming Dengan deck Yang ini Karena Nggak terlalu Ribut Cukup Straightforward Maju Bunuh Maju Bunuh Doang Namun Agak susah Ketika kita Melawan deck Sceptile Karena Terutama Kita Blasapalon Namun juga Ho-O Bisa Ngecounter Sceptile Tapi Ya Tau sendiri lah Kalau Ho-O Itu agak susah Untuk syarat Nyerangnya Terus juga Kelemahannya Ini Untuk Kalau Melawan Deck Hupa Stahl Itu Kita Susah Banget Karena Hiter Kita Yang Non DX Itu Paling Cuma Orang Guru Atau Mungkin Naga Nadel Kalau Mati Selesai Tapi Cukup Oke Untuk Dipakai Karena Ada Konter Masing-masing Daun Di Konter Oleh Api Leveon Desi Bisa Kena Wisnes Sama Kita Bas Wal Kita Kita Bisa Untuk Ngehit Pokemon Apa Aja Oke Jadi Gitu Aja Video Kita Hali Ini Maafkan Karena Mungkin Saya Agak Semangat Malam Ini Karena Capek Banget Ini Lagi Imlek Cungsi 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 Singen Buat Saya Andra Selatan Bye Bye Bye